Jalan Lintas Nasional Bulian Tembesi kembali lumpuh akibat adanya sistem buka tutup jalan dan terdapat tiga kendaraan nangkutan batu para yang rusak di tengah jalan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan bahkan nyaris lumpuh. Ratusan kendaraan terjebak di tengah kemacetan dalam situasi hujan yang mengguyur batang hari. Ribuan kendaraan yang melintas di jalur Tembesi Muaro Bulian terjebak macet para dari Kelurahan Seridadi hingga Tenam. Sekitar puluhan kilometer kelumpuhan Jalan Lintas Nasional ini akibat truk batu bara yang patah AS di tengah Jalan Lintas Nasional. Selain tiga truk batu bara yang terpantau mengalami patah AS di tengah jalan pada Senin sore, buka tutup jalan dalam perbaikan Jalan Nasional salah satu yang menjadi dampak penyebab kemacetan parah. Selain itu terpantau masih terdapat beberapa kendaraan angkutan batu bara yang masih parkir di bahu jalan sehingga memperburuk suasana jalan lintas. Suwarso, salah seorang pengendara yang mengakut anak sekolah mengeluhkan. Dengan kondisi macet yang tak kunjung selesai ini, dirinya mengakut terkadang terjebak di kemacetan parah hingga siswa yang dibawanya terlambat hingga tidak sekolah. Selain itu, salah seorang warga melapori yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, kemacetan ini dipicu adanya truk yang patah AS di jalan sehingga berdampak pada kemacetan. Diketahui, sejak dua pekan terakhir, setiap harinya Jalan Lintas Nasional Bulian Tembesi tak terlepas dari pemandangan macet dan nyaris selumpuh akibat buka tutup jalan lintas dan armada angkutan batu bara.